Tapi dia emang keliatannya cukup kuat ya Dan ini super mirip banget Kalo kalian liat sekilas mungkin gak keliatan Jauh berbeda ya Halo guys, balik lagi di channel gue Saya Laudilia dan hari ini Gue mau nge-review perbedaan Tas Purla Metropolis yang asli dan palsu So stay tune ya Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe Hari ini gue udah punya 2 tas Yang pertama ada tas Purla yang asli Dan gue udah beli tas Purla KW super Yang memang sangat mirip Dan kita akan bandingin kayak gimana Jadi tas Purla yang gue beli ini adalah Purla Metropolis Top Handle Warnanya onyx atau hitam Cuman perbedaannya yang gue beli disini ada top handle Kalo yang disini yang palsu tuh gak Itu aja Jadi basically yang mau gue bandingin itu dari segi Appearance-nya gimana Kemudian dari kulitnya gimana Kemudian dari bahan steelnya juga itu gimana Platnya Pertama disclaimer, gue bukan ahli tas Jadi kalo misalnya kalian ada saran Atau misalnya kalian tau ada perbedaan lain Langsung aja komen di bawah Oke ini gue punya Purla yang asli Ini gue belinya di Indonesia Di Trans Studio Mall Bandung Yang palsu Ini gue beli di marketplace Kalian bisa dapet dimana aja Bisa kalian cari dari Mungkin social media Atau dari marketplace yang kayak Tokopedia Shopee dan lain-lain Langsung aja ke perbedaan pertama Nah kita bisa liat Kalo misalnya kalian pertama kali beli Dari official store Kalian pasti dapet paper bag kayak gini Sedangkan kalo yang palsu Kalian cuma dapet Dash bagnya aja sama tasnya Jadi gak dapet paper bag Itu perbedaan yang pertama Oke yang kedua Dari segi harga Untuk harga yang asli ini Harganya 6 juta rupiah Untuk harga di Indonesia ya Mungkin kalo kalian beli di Eropa Atau di cabang luar negeri Mungkin bisa dapet lebih murah Nah ini untuk yang asli Kalian akan dapet nota kayak gini Sedangkan untuk yang palsu Harganya hanya sekitar 100-200 ribu rupiah saja Jadi harganya memang cukup jauh ya Nah disini gue akan kasih liat juga Notanya ya Oke langsung aja ke perbedaan yang ketiga Yang perbedaan yang ketiga adalah Dari dust bagnya Jadi ini kalo gue keluarin Kita dapet Yang asli dapet Apa ini ya namanya Bubble wrap Tapi didalemnya ada dust bagnya Jadi bubble wrapnya pun ada Barcode harganya gitu Terus kita dapet dust bagnya Dan kita mau bandingin sekarang Dust bagnya gimana Ini dust bag furla yang asli Ada tulisan furla Sedangkan yang palsu Dust bagnya lebih kayak dari bahan Apa ini ya Kasar Dust bag yang asli seperti ini Ada talinya juga Ya Ada tulisan furlanya juga Sedangkan Yang palsu Polos Polos Jahitannya seperti ini Mungkin lebih kasar ya Oke sekarang perbedaan keempat Ini yang asli Ini yang palsu Ini keduanya sama-sama furla metropolis Tapi perbedaannya adalah Yang gue beli yang asli ada top handlenya aja Dan kalau yang ada top handle itu memang gak ada bawahnya Kalau yang asli Kalau metropolis yang tanpa top handle Dia pasti bawahnya akan ada Seperti ini Tapi karena gue belinya yang top handle Jadi dia memang gak ada kakinya gitu Kakinya ada empat biasanya Nah tapi disini tenang aja Yang mau gue bandingin adalah Gimana cara kalian bedain dari Segi bahan kulitnya Terus kemudian tadi juga Metalnya juga ya Nanti ya Oke Perbedaan yang keempat Dari appearance Ini yang asli Dan ini yang palsu Kalian bisa lihat Ini warnanya sama-sama onyx atau hitam Kalau kalian lihat lebih detail Sekarang dari bahan Dari ukurannya dulu Yang palsu itu Sedikit lebih besar Dibanding yang asli Tuh Ukurannya memang yang palsu Lebih besar Lebih besar berapa seti ya Lebih besar Oke perbedaan kelima Dari segi bahan kulitnya Yang asli ini Dari website-nya Terbuat dari kulit sapi Leather Dan ditulisnya sih Calf skin ya Calf skin itu berarti Kulit anak sapi Tapi kalian cross-check lagi Nanti gue kasih link-nya di deskripsi Jadi kulitnya kayak gini Yang asli Tuh Keliatan ya Bahkan sama yang palsu Seperti ini Terbuatnya dari kulit sintetis Tapi dia emang keliatannya cukup kuat ya Dan ini super mirip banget Kalau kalian lihat sekilas Mungkin gak keliatan Jauh berbeda ya Next perbedaan ke-6 Dari segi rantai Ini supaya lebih keliatan Jadi ini tadi Rantainya Rantainya itu yang asli kayak gini Lebih kayak kecil Sedangkan yang palsu Agak lebih besar Tapi polanya kurang lebih sama Warna yang ini pun agak lebih gelap Eh agak lebih Gimana ya Agak lebih gelap Agak lebih terang sih Yang ini Lebih gelap Jadi lebih coklat gitu loh Lebih kayak ke gold Cold banget Oke perbedaan selanjutnya Adalah perbedaan Metal platnya ya Sama-sama Jadi gue beli yang semirip mungkin Bener-bener Yang palsu juga Logo full line itu di Epos Jadi bukan yang Cuman sticker Kalian lihat ya platnya Nih Oke gue lihat dari yang asli dulu Yang asli itu kayak gini Nih Buat plat lebih jelasnya Kelihatan banget sebenarnya Warnanya Kalau kalian lihat disini Warnanya tuh sebenarnya Kelihatan banget Beda Dari segi font juga Beda Kalau disini tuh kayak ada jarak Kalau ini agak lebih mepet Dan huruf fontnya lebih gede Terus ininya juga beda Di tengahnya beda Ini lebih kecil Terus kalau kalian buka Ini tuh Soft gitu Sangat-sangat enak bukanya lah Kalau yang ini agak kasar Harus agak waksa Nah kalau di buka dia kayak gini Kuncinya Kayak huruf U Kalau yang palsu ini kayak cangkul gini ya Terus kita bandingin segi kulitnya Kalau ini agak lebih besar Sedangkan yang ini Lebih kecil dan sangat-sangat rapi gitu Terus Kalau yang asli Di platnya itu Akan ada tulisan Made in Italy Kayak gini Kalau yang palsu Ya Gerigi-gerigi aja kayak gini ya Ada tulisan Made in Italy Kalau yang palsu kayak gini Pertama yang mau gue kasih liat Itu juga kulit Kulit dalemnya dulu Nah Ini yang asli Bahannya Tuh Bedakan sama si suede yang palsu Kalian bisa bedain dari Pertama yang tadi ya Struktur kulit Yang di sini Kulit dalemnya Kalau yang ini agak lebih halus Kalau yang ini agak lebih kasar Dan keliatan banget ini dari suede Nih ya Yang asli itu ada tag furlanya gitu Ada metal platnya Di dalemnya Tulisannya Furla genuine leather Dan di sini ada kantong Ada kantong Jadi di depan kantongnya persis Ada tulisan furla genuine leather Dalemnya pun kayak gini ya Kalau yang palsu Ini bener-bener Gak ada tagnya Terus Dalemnya juga kayak cuman Suede doang gitu Jadi kantongnya cuma dari suede Beda dan jahitannya kayak gitu Ini agak keterangan Nah Kayaknya dalamnya jahit gitu Next perbedaan selanjutnya adalah Dari isinya Jadi isinya Kalau ini gue bahas yang asli dulu Yang asli isinya itu Akan ada Ke Paper gitu Kertas Ini supaya buat ada isinya gitu Kemudian dia ada Bukunya Bukunya kayak gini Bukunya isinya apa Lebih ke produk care Kayak gitu-gitu Sama Yang asli itu Ada tag furlanya Dan Karena gue beli di Indonesia Jadi disini Ada Kayak gitu Misalnya 100% kulit Nah oke Sekian review Tas gue Hari ini Kalau misalnya kalian Ada saran Atau misalnya ada perbedaan lain Tentang perbedaan Tas furla metropolis Yang asli dan palsu Kalian bisa langsung komen aja Di bawah Tapi gue sarankan Tetap sekali lagi Tetap membeli karya yang asli Itu karena memang Ini juga Sudah memiliki hak cipta ya Jadi kita tetap hargain karya orang Seperti apa Jangan lupa share ya Ke teman-teman kalian Gimana sih perbedaan Dari tas furla asli dan furla palsu Oke sekian review gue hari ini Semoga kontennya hari ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video berikutnya Kalau kalian punya masukan Atau ide buat bikin video apa Kalian bisa langsung aja Comment di Comment section di bawah Oke Dadah Have a good day